Assalamualaikum, selamat datang di channel coklat keju 21 Di video kali ini saya akan membuat martabak lipat isi coklat Kue ini sangat enak dan cocok sekali untuk jadi ide jualan Karena selain bahan-bahan yang ekonomis, cara pembuatannya juga sangat mudah Dan rasanya juga sangat enak Untuk resep dan cara pembuatannya, simak videonya hingga habis Langkah pertama, masukkan 3 sendok makan gula pasir ke dalam wadah 1 sendok makan coklat bubuk 1.2 sendok teh garam 1.4 sendok teh soda kue 1.4 sendok teh baking powder 100 gram tepun terigu atau 10 sendok makan 1.2 sendok teh vanili bubuk Aduk merata semua bahan kering Setelah tercampur rata, masukkan 100 ml susu cair secara bertahap sambil terus diaduk Kemudian masukkan 1 butir telur utuh Kemudian lanjut aduk merata Kemudian masukkan semua sisa susu cairnya dan lanjut kita aduk merata Dan sekarang ini adonannya sudah siap kita panggang di atas teflon Tuang adonan 1 centong sayur di atas teflon yang sudah panas Gunakan api kecil dan tunggu hingga permukaan kue muncul rongga-rongga kecil dan permukaannya kering Setelah permukaan kue kering, ini tandanya kue siap kita angkat dan lanjut kita panggang semua sisa adonannya hingga habis Dan sekarang semua adonan selesai kita panggang Selanjutnya kita beri isian Untuk memberi isian, saya bentuk kue disini menggunakan cetakan jalan kota seperti ini Kemudian kita isi dengan selai coklat secukupnya Selanjutnya kita lipat kue dan tekan-tekan seperti ini Dan sekarang sudah jadi, kita lanjut bentuk kue selanjutnya Kita lakukan hal yang sama seperti kue sebelumnya Tambahkan selai coklat Untuk isiannya bebas ya, bisa juga menggunakan buttercream dan keju parut Kemudian ini kita rekatkan kembali Kita tekan-tekan cetakan Lanjut, kita bentuk kue berikutnya Agar lebih nyoklat lagi, disini saya tambahkan selai coklat dan meses coklat Tambahkan secukupnya saja agar gak terlalu manis Lipat kue dan rekatkan Dan jadi deh, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada semua kue Sekarang semua kuenya sudah selesai Kita bentuk dan beri isian Ini kuenya cantik sekali dan enak banget Nyoklat banget Ini cocok sekali untuk ide jualan atau isian snack box Juga sangat enak untuk jadi cemilan anak-anak di rumah Karena selain bahannya yang ekonomis, rasanya juga sangat enak Dan juga cara pembuatannya sangat mudah Ini kita bisa lihat kuenya sangat cantik Kuenya itu bersarang Terima kasih sudah menonton video saya Semoga video kali ini bermanfaat Dan maaf jika ada salah-salah Terima kasih Jangan lupa ya supportnya dengan cara Like, comment, dan subscribe Dan juga ditunggu kritik dan sarannya di kolom komentar Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Terima kasih